Permen harus pake minyak babi sih Hmm, air isinya keluar Oke guys, jadi di video kali ini sesuai judul Kami berdua mau nyobain troli lagi Yang sebelumnya kami udah pernah cobain Tapi sayangnya itu non halal Kalo gak salah katanya udah pake minyak BABI ya Jadi aku baru dapet troli yang halal Aku dapetnya dari tiktok juga guys Masing-masing rasa aku beli dua Tapi waktu kita makan nolte itu kita gak tau kalo itu haram Aku tau Aku gak tau Dan itu viewsnya banyak banget guys Berarti banyak kalian yang suka jadi ya aku bikin lagi Ini baru ya yang mata Beda merek kan Ini bukan merek troli Oh Teri Nah ini tera Berarti tera-teri namanya Dari rasa-rasanya ya mungkin mirip lah ya Berarti yang troli gak ada yang halal Gak ada Ini ada gambar ini juga bumi Oh kiranya baru dari troli ada yang mata Oh berarti troli gak ada yang halal ya Trolli kan haram, itu beneran ya Beneran pake minyak babi katanya Permen harus pake minyak babi sih Lo gak ngerti Oh ya dan disini juga kita mau cobain Dari tekstur rasa semuanya Aku masih inget sih Rasa-rasa sama teksturnya aku masih inget banget Makannya sama tapi gini juga Salahnya sama Tapi kita liat lah Tanya sama apa enggak gitu loh Ngerti ya Aku mau coba yang mata, tak biru Sabar, supaya mereka subscribe dulu Setelah kita mulai videonya Jangan subscribe ya Suka gak suka belakangan Langganan dulu Langganan dulu Coba aja dulu Coba dulu Tau betah Coba dulu dong Siapa yang cobain Gunting, batu, kata Gunting, batu, kata Gunting, batu, kata Oke aku dulu Bukan yang kalah duluan ya Kayaknya yang troli gak ada yang mata deh Gak ada Yang panda juga gak ada Ada panda, ada bebek Mana ada di troli Oh terus di troli itu banyak yang bola-bolaan Glenn Ya ada baseball, basket Bola kaki Basket enak banget sih Coca-Cola ya Sebelum kita lanjutin videonya Aku mau racunin kalian terlebih dahulu Dua produk terbaru dari Scarlet ini Shampoo dan conditioner Jadi aku udah pake shampoo dan conditioner ini kurang lebih 2 minggu guys Dan di aku bener-bener gila banget Kalian tau kan aku itu paling suka banget gonta ganti warna rambut Dan kalian bisa liat sendiri Ini aku baru bleaching Buat kalian yang udah ikutin keseharian aku di instastory Aku kan pasti udah tau Dan biasanya kalo misalnya aku bleaching rambut Aku itu harus pake shampoo khusus bleaching gitu loh guys Biar gak kaku, gak kering gitu Tapi semenjak Scarlet ngeluarin shampoo dan conditioner ini Aku gak perlu pake shampoo khusus bleachingan lagi Rambut aku udah bener-bener lemes banget Dan gak rusak guys Dan gak cuman itu Aku itu orangnya paling males keramas Bisa kayak 3 hari gak keramas Tapi kalo misalnya gak keramas itu lepek banget Jadi kayak gak fresh gitu loh Nah semenjak aku cobain pake shampoo dari Scarlet ini Rambut aku itu gak gampang lepek Bahkan ini udah 5 hari gak keramas Ntar aku bakal buka jepitan deh Kasih kalian lihat Jadi ini kondisi rambut aku 5 hari gak keramas guys Memang gak sengembang kayak biasa baru keramas gitu Tapi ini gak selepek biasanya gitu loh guys Biasanya kalo 2 hari udah lepek banget Bayangin ini udah 5 hari minyak rambut aku itu masih bisa dimaklumin banget Dan gak cuman gak lepek aja guys Semenjak aku pake rangkaian produk rambut de Scarlet ini Rambut aku jadi jauh lebih mudah diatur Aku yang keramas selalu malem tuh Nah biasanya besok siang pas aku bangun Wangi shampoo itu udah ilang Tapi semenjak aku pake shampoo dari Scarlet ini Wanginya tetep masih stay guys Rangkaian produk rambut Scarlet ini cocok banget Buat kalian yang punya rambut lepek Susah diatur dan juga kering guys Karena Scarlet juga ngeluarin kondisionernya Yang bagus banget untuk memperbaiki rambut yang rusak Oke guys aku mau kenalin ke kalian Rangkaian produk rambut de Scarlet ini lebih mendalam Jadi untuk shampoo dan conditioner Scarlet ini Sama-sama mengandung sea salt guys Yang bagus banget untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala Membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala Dan untuk manfaat-manfaatnya adalah membersihkan kulit kepala Menguatkan akar rambut Jadi cocok juga buat rambut kalian sering rontok Dan juga memberikan volume pada rambut Dan gak hanya itu guys Shampoo ini juga bisa membuat rambut kalian lebih berkilau loh Jadi cara pakai itu gampang banget Basahin rambut kayak biasa Nah pas lagi shampooan ini Jangan lupa pijat kulit kepala secara rambut dan perlahan ya guys Kemudian bilas hingga bersih Lalu pakai conditioner dari Scarlet Nah kalian pakai conditionernya di ujung-ujung rambut aja guys Biar gak kering Buat kalian yang sering catok Atau gak sering buang rambut kalian Cocok banget buat pakai conditioner Scarlet Supaya rambut kalian tetap sehat Dan mudah diatur Nah kalau kalian pakai conditioner ini Didiemin ya guys selama 2-5 menit Kemudian dibilas kayak biasa Nah kalian udah bisa rasain tuh rambut kalian Bener-bener lembut banget Menurut aku ini produk yang wajib banget dicobain Aku yakin kalian pasti ketagihan Dan bakal restock terus Aku bakal tahu link Shopee di description box Atau kalian bisa order melalui WA Aku bakal taruh nomornya disini Kita barengan dulu apa gimana? Barengan dulu kali ya? Berarti sweet tahun tadi berlaku untuk next Enggak lah ulang sweet Lah ini kan baru bikin Sweet lagi kita stay di peraturan tadi atau baru Matanya beda ya warna hijau sama biru ya Aku yang blue eyes Aku green Oke coba ya Oh pop juga Beb Kurang kuat Tuh Oke lah dari popnya sama dengan trolley Dari popnya ya Bukan tekstur bukan rasa popnya doang Coba ya Hmm 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 Ada isinya keluar Hmm Aku tahu pindahnya dipanggil trolley Aku jua aku jua aku jua Ini lebih tebal kulitnya Cairannya dikit Enggak selembut trolley gak sih Enggak selembut trolley ini agak keras Ya oke lah Oh ya harganya lebih murah atau lebih mahal dari trolley Nah kurang tahu bentar ya Harganya lebih murah sih Iya enggak pakai babi Emang babi mahal ya Lumayan dong Pakai daging sama enggak pakai daging lebih mahal pakai daging dong Iya gak sih Ini bukan pakai dagingnya Minyak Maksudnya bikinnya pakai proses yang menggunakan daging sama yang tidak menggunakan daging lebih mahal yang menggunakan daging Satunya Trolley mahal gak sih Enggak Lebih 25 ribu 27 ribu Mau 30 ribu Mau 30 ribu Enggak apa tuh aku beli juga Kok gak salah sih gitu Mau 30 ribu Oh iya 10 kit crash beli 10 biji ya 300an Mau 300an Mau 300an Oh murah setengah harga loh Tuh kan Yang gak pakai daging lebih murah Tapi masa aku gini Glenn Orang yang makan beginian itu Yang cuma buat cari satisfyingnya doang Ya iyalah Mana mau kita makan harian kayak gini sih Tapi kan popnya ini oke banget Iya 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 Jadi untuk yang mau mencoba sensasi trolley dan halal Ya cobain Tera dan Terry Ini Ini susah loh carinya Out of stock terus Beb aku mau bikin tapi gak ada stock Aku lagi Beb kita sweet dulu Untuk menentukan kita pedi yang rule pertama atau ular Kira aku lupa Keser Oke Keser Out of frame you Kita cobain Tera Jadi ini gambar watermelon Eh yang tadi rasanya apa sih Gatau gak jelas Strawberry Yang ini watermelon rasa semangka Ya pasti lah Ya tapi kan kadang ada beda Oh Popin Popin Oh Itu agak susah ngepop gak sih Iya tapi iya at least popnya sama lah Tuh ada rasa semangka gak Bisa gak Ada rasa semangkanya Aku itu buta rasa tau Hah? Adanya buta warna Cuma tebal di kulit doang Isinya memang dikit Tapi gak selembut trolley juga sih kalo menurut aku Gak Apa minyak babi bikin lembut? Oh Keras gak sih gan? Gak selembut yang itu emang Kayak itu ngepopnya gampang Tapi oke sih Untuk harga 12.000 Aduh Aduh Tebal banget kayak makan bakpau ini Lebay lu Teksturnya beda gila sama bakpau Gak akan coba makan trolley kawe Trolley kawe Trolley kawe Tapi kalo aku ya cuma mau dapetin sensasi popnya Aku mending beli nih setengah harga juga Iya lah Kayak ada makanan Iya Kayak ada rasa gitu kan Yang ini iya Di kulitnya Kayak ada debu gitu Iya Memang Cuma debu Ya kan kayak Coca Cola kan Gak enak tapi Kayak gimana ya kak Artificial banget Kayak wangi parfum Iya Kayak makan parfum Iya Ah kok ini pecah ke dalem sih Baunya bau Kayak bau permain kaki Tau gak sih permain kaki warna merah guys Aku belum coba yang bebek Tapi dari yang tadi aku cobain Ini paling enak yang bumi Aneh banget yang bebeknya Satu Dua Gampunya keluar isi dalem ya Oh iya Oh iya Aku bener ingat terus troli itu ada asemnya gak sih kan Ini sama sekali manis semua Dia punya luaran manis Dalemnya manis jadi bikin emek Kalo troli luarannya manis Dalemnya asem Jadi balance gitu loh rasanya Ini paling penting lah bumi Aneh kan Aneh kan Aneh kan Aneh banget yang bebek Mending yang panda Walaupun ada rasa debu Itu kayaknya bukan rasa debu Itu memang debu Susah kan jelasin rasanya Bebek JARUK 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 Yang planen blueberry sama kayak troli Planen blueberry juga Harusnya rasanya mirip Cuman gak asem ya Enggak Jadi gak seger gitu loh makannya Enggak balance rasanya Enek jadi ya Ya wajar lah ya Harganya beda jauh banget Beda setengah siang Oke lah Aku merasa kayak Enek banget pengen minum banyak-banyak Kayak merasa habis makan sesuatu yang sangat tidak baik untuk badan gak sih Kita tau berlebihan juga makannya Banyak sih ya Kalo kalian mau makan kayaknya Kalo cuman dua sih Fine-fine aja ya Ini karena tau banyak kayak Kalo misalnya makan banyak coklat lah Enekan Jadi kalo kita boleh kasih nilai ya Kalo aku mau kasih nilai misalnya dari pop Rasa Dari tekstur Kalo popnya itu 10 out of 10 kayak troli Tapi kalo teksturnya Ya kayak Nilainya 5 lah Ya setengah harga sih Setengah harga Setengah nilai Kalo rasa nih Yang agak berat Soalnya troli enak banget rasanya 3.75 lah Kalo aku 3.75 3.75 atau 5? 3.75 Panessa Ya orang biasa katinya itu 3 atau 3.5 Misalnya gak ada 3.75 Aku mau kasih 4 tapi gak Kayak ketinggian Mau kasih 3.5 Kayak kerendahan Jadi ambil tengahnya 3.75 Oke deh guys jadi video kali ini sampai sini aja Kalo misalnya kalian suka sama video kayak gini Jangan bikin tombol like-nya ya guys Kalian juga boleh komen di one next Kami harus bikin video apa lagi Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.